Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan langsung situasi terkini perayaan Imlek di sejumlah lokasi. Ada rekan kami Yosefina Damaris di Wihara Dharma Bakti, Jakarta, dan Ada Oki Arisandi di Klenteng, Sanggar Agung, Surabaya. Pertama, kita ke Yosefina terlebih dahulu di Wihara Dharma Bakti. Yosefin, seperti apa suasana Imlek di sana, Yosefin? David dan April, Gongsi Fah Choy, Sinan Kwai Le untuk masyarakat etnis Tionghoa yang merayakannya. Di Wihara Dharma Bakti atau yang dikenal dengan Klenteng Petak Sembilan di kawasan Glodok, Jakarta Barat, ini kondisinya gerimis. Namun ini tidak menyerutkan semangat dan juga sukacita tahun baru Imlek di mana umat ini terus berbondong-bondong. Semakin sore ini semakin banyak yang datang ke Wihara ini untuk beribadah, menaikkan doa-doa mereka. Pagi tadi, informasinya jumlah pengunjung sudah mencapai angka 6.000. Tentunya angka ini akan terus bertambah sampai malam nanti, apalagi memang Wihara ini dibuka selama 24 jam sejak kemarin. Dan sampai malam nanti. Di samping saya ini adalah situasi terkini di Vihara Dharma Bakti, ini umat Buddha ataupun Kongucu menaikkan doa-doa mereka. Ada yang memberikan persembahan, kemudian juga ada yang membakar dupa ataupun hyo. Ini adalah kertas berisikan doa-doa ataupun pemerintahan di mana di tahun tikus logam ini tentunya dari umat ini meminta berkat, kemudian juga kemakmuran, kesejahteraan. Apalagi memang mayoritas dari masyarakat etnis Tionghoa ini bekerja ataupun bergerak di bidang perekonomian. Ada yang memiliki usaha, bisnis, dan juga toko. Tidak hanya doa-doa pribadi, mereka juga menaikkan doa secara khusus untuk bangsa dan juga negara. Mereka meminta keamanan dan juga keselamatan agar bangsa ini dijauhkan dari mara bahaya. Dan tentunya tahun baru Imlek ini identik dengan warna merah, didominasi oleh warna merah hiasan-hiasan yang ada di sini, begitu juga dengan lilin-lilin dan juga lampu-lampu yang ada di sini. Di sini pun juga dipenuhi oleh Tuna Wisma yang meminta sedikit rezeki dari umat yang telah selesai beribadah dan juga dipadati oleh pengunjung ataupun wisatawan tidak hanya lokal, namun juga mancanegara. Mengingat memang Vihara Dharma Bakti ini merupakan salah satu yang tertua di Jakarta dan juga menjadi cakara budaya, sehingga ini juga menjadi daya tarik khususnya bagi mereka, pecinta fotografi. Davi dan April. Ramainya tidak hanya ramai para umat yang merayakan tahun baru Cina atau Imlek saja, tapi juga warga masyarakat lokal di kota Surabaya yang tidak ikut merayakan tahun baru Cina, juga berbondong-bondong ikut datang ke konteks Anggar Agung untuk berwisata. Karena memang konteks Anggar Agung ini sendiri berada di tepi pantai Kenjeran kota Surabaya, sehingga pemandangannya langsung kelepas pantai, jadi warga kota Surabaya atau warga lokal lain bisa datang ke sini dan menikmati langit senja di sore hari ini. Dan terkhususnya yang membuat berbeda adalah di mana jika sebelum-sebelumnya wisatawan hadir di sini hanya bisa menikmati langit senja saja, tapi khusus setiap tahun baru Cina atau setiap tahun baru Imlek, pengurus dari klenteng Sanggar Agung ini menyiapkan berbagai menu olahan mereka untuk disajikan kepada mereka yang ingin bersembayang atau wisatawan yang datang ke sini. Ada berbagai macam, mulai dari olahan-olahan seperti nasi, mie, dan lain sebagainya. David dan April, saya kembali di kanan studio, Bang Sifacai. Terima kasih Yoki Arisande atas laporan Anda dari Surabaya, sebelumnya juga ada Yosefina Damaris dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.